Sekitar jam setengah 7, kita harus berangkat, kita berjumlah sekitar 80 personil bersama warga Jadi masing-masing dari teman-teman ini mengkoordinasi, mengkoordinator warga Ya, Assalamualaikum, Alhamdulillah Kabana sudah berada di RC, Rumah Cinta Al-Umahat Dan hari ini Kabana sudah bersama dengan koordinator pipanisasi Kang Jimmy Assalamualaikum Kang Jimmy Assalamualaikum Wr Wb Iya, hari ini kita mau kemana Kang Jimmy? Kita mau berangkat ke proses pipanisasi di Cicurug Cicurug Sukabumi? Sukabumi, benar Masya Allah Apa yang kita bawa hari ini? Hari ini kita bawa perjalanan Maksudnya misi kita apa? Oh misi kita, misi kita tetap memasang pipa ya Memasang pipa Sejauh 2 km 2 km di daerah bencana kemarin Bencana kemarin, benar Kemudian yang kita bawa apa? Kita bawa perlengkapan, perlengkapan kita nanti untuk di sana Pipa termasuk kita bawa nanti Termasuk pipa nanti Terus armada yang dipakai ada? Armada kita banyak Banyak ya, Masya Allah Terus anggota-anggota ada berapa orang? Anggota banyak Kita dari Al-Umahad aja sekitar 20-an 20-an ya? Belum dari yang lain ya? Belum dari yang lain Terus anggota-anggota ada berapa orang? Terus anggota Terus anggota Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah sampai di Sikabumi jam 3.40 sore Nanti setelah ini kita rehat dan kita akan masih koordinasi dengan pihak terkait untuk besok pemasangan pipaanisasi di sini Yuk Ya Alhamdulillah, kita sudah bersama para tokoh masyarakat Desa Kutajaya dan ini ada Pak Apuk, mungkin bisa langsung disampaikan Pak Apuk Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Rumah Atapeduli Yang sudah memberikan bantuan para alon sebanyak 2.000 meter yang tentunya beberapa hari kemarin sudah terima 1.000 Kemudian hari ini kita terima lagi 1.000 jadi totalnya 2.000 Kami selaku ketua RW, khususnya yang kena dampak musibah Bandai Bandang, Cibuntu Sudah Alhamdulillah warga masyarakat khususnya di pengairan air bersih, seran air bersih Sudah tercukupi, cuma untuk pemasangan mungkin besok dimulai hari Minggu Pada kali itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih Kurang lebih ada sekitar 2.000 meter atau 2 kilo di Payang Kan dari Solo besok kita akan pasang Kita akan bagi tugas nih, baik dari PL, dari Relang Baik, dan IN Kita bagi tugas nanti Nanti pas sampai ke sana kita briefing lagi Siapa aja yang akan menjadi wakil dari masing-masing Ya, Alhamdulillah Insya Allah hari ini hari Ahad tanggal 4 Oktober Kita mau langsung berangkat pagi ini ke lokasi pemasangan pipanisasi di daerah Cibuntu Ya, teman-teman di sana juga sudah bersiap Setelah ini kita langsung berangkatin Nanti kemantunya dari saya nanti Ini aja pokoknya Kita mau berangkat ke lokasi pemasangan pipanisasi bersama para relawan Ada juga relawan muda dan para relawan senior Kita insya Allah menuju ke Cibuntu Bismillah Takbir dong, Ali Takbir Mantap Insya Allah kita udah setiapin pipa Setelah ini kita akan langsung ke lokasi pipanisasi di atas Yuk, semangat Takbir Akhir pelepasan pipa nanti insya Allah bersama Kang Adi Nanti setelah ini gimana Kang Adi teknisnya? Karena kita sampaikan dulu pipa semua di sini Nanti kita area, kita ulur ya Karena pipa ini tidak sembarangan ulurnya ya Kalau salah mengulurnya bisa patah Dan pertama kita 7 pipa, 7 lulus kita 4 ratusan, 5 ratusan Jadi dibuka dulu gitu ya? Dibuka dulu Baru nanti Kita bawa satu-satu ke lokasi Semoga Allah mudahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Otokter Kami dari Yayasan Al-Masibuli Telah Kemasangan Mengadakan pipanisasi Dan Alhamdulillah pada hari ini Kita telah menyelesaikan pemasangan Pipanisasi sejauh 2000 meter Di jasa Kututu Jaya Kamung Kututu Jaya Kecamatan Juturup Alhamdulillah Teman-teman sudah sampai di hulunya Ini adalah hulu dari Kampung Kututu Jaya Suruhan jazat Unah Khairan Untuk para Mohdinen Yang membantu kami Dalam pipanisasi di wilayah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Proses pipanisasi di Sukabumi Sudah kita lalui tadi bersama Dan Alhamdulillah sudah semua tersalurkan Sepanjang 2 km Ini pipanya Yang warna merah Dan nanti kita akan Peresmian di bawah Dan kita akan lihat nanti Bagaimana tanggapan dan warga di bawah Siap Kepada relawan peduli Al-Umahat Kami dari pemerintahan desa Maupun Babi Mas Mengucapkan banyak terima kasih Atas sumbang sih dari rekan-rekan Dalam rangka memberikan Pelayanan kepada masyarakat Terutama pemasangan pipanisasi Akibat dampak banjir bandang Yang terjadi di wilayah kami Alhamdulillah sumbangan Betul-betul sudah kami lihat Dan kami terima Dan kami saksikan Sepanjang 2.000 meter Sekali lagi Mudah-mudahan Sumbangan daripada rekan-rekan Relawan Dapat bermanfaat Bagi masyarakat kami Dan rekan-rekan Akan mendapat imbalan Dari Allah SWT Amin Allah wabar Allah wabar Saya atas nama warga masyarakat Erganalua Mengucapkan terima kasih banyak Atas bantuannya Dipanisasi Dari Al-Umahat Peduli Tidak terhingga Saya sekali lagi Ucapkan terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya Semoga Ini bermanfaat Untuk warga masyarakat Dan diberikan Apa Balasan oleh Al-Umahat yang tidak terhingga Untuk al-Umahat dan rekan-rekan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillah Tadi kita sudah Sama-sama saksikan Serah terima Dari Babinsa Juga Aparat desa setempat Selanjutnya Kabana sudah bersama Koordinator Kang Jimmy Bagaimana Kang Jimmy Kegiatan hari ini Dari kemarin Alhamdulillah Kegiatan kemarin Dan sekarang Berjalan dengan Lancar Dibantu oleh teman-teman Lelawan Juga para warga disini Dan juga kami mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala Yang telah memberikan Cuaca yang begitu hangat Tanpa ada kendala Dan juga Teman-teman juga semangat Dalam mengerjaan Pipanisasi ini Dan juga Alhamdulillah kita Habis dijamu juga Makan sama warga disini Alhamdulillah Warga juga begitu Antusias Antusias gitu kan Mereka support Support habis gitu kan Alhamdulillah Benar Demikian laporan Kak Bana Dan Kang Andri Dari lokasi Pipanisasi Sukabumi Jazakumullah Khairan Catherine Al-Umahad Paduli Melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih